Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku idapar Jadi di video hari ini aku tuh kayak sekedar mau ngelanjutin aja dari video kemarin Kemarin kan aku sempet posting tentang dropship Jadi alhamdulillah ya feedbacknya dari kalian juga bagus banget Banyak yang nonton juga dan banyak yang komen antusias juga ya mengenai dropship info dari aku gitu Dan aku sekedar mau kasih info juga guys Jadi buat temen-temen nih yang masih bingung kemarin kan aku sempet posting ngedropship seperti apa Caranya kayak gimana itu aku sempet posting tutorial cara ngedropship di Shopee ya guys Dan itu tuh menurut aku sederhana dan bisa banget membantu buat temen-temen yang pengen jualan online gitu loh Dan sebenernya gak di Shopee doang gitu masih ada marketplace-marketplace lain Dan aku bakalan spill caranya gimana cari barang nih Kalau misalkan kita mau ngedropship barang kriterianya apa aja yang harus diperhatikan Supaya kita tuh bisa jualan online atau jualan produk bagus dan kualitas bagus gitu Untuk di share ke customer kalian Buat temen-temen yang pengen tau boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke jadi aku tuh mau kasih tutorial atau kasih cara Gimana sih kalau misalkan kita awam banget nih gak tau Misalkan supplier ini tuh bagus apa enggak gitu Dan aku mau kasih tutorialnya itu atau mau kasih tipsnya itu Biasanya aku memang ngedropshipnya dari Shopee ya guys Jadi aku akan kasih tau caranya mencari supplier yang menurut kita tuh oke banget Lewat Shopee ya guys Karena menurut aku buat para pemula yang misalkan masih agak awam dengan kayak marketplace yang gitu-gitu Kalian bisa mulai dulu aja lewat aplikasi Shopee Karena ini tuh bener-bener dasar banget guys Jadi marketplace apa namanya Kalau misalkan kalian udah apa ya Kayak udah mahir banget ngedropship mungkin kalian bisa naik level Kayak pakai aplikasi yang bisa mendukung untuk dropship Kayak misalkan pakai gudang.com yang gitu-gitulah Pokoknya ada juga kayak aplikasi Jackmall kemudian Ada lagi aplikasinya banyak sih sebenernya Baleomall yang gitu-gitu Sebenernya banyak guys Kalau misalkan kalian udah mahir-mahir banget Dalam metode dropship Kalau misalkan mau makin untung Mendalami pendropshipan itu bisa banget guys kalian Karena sekarang ini kan banyak banget ya Maksudnya fitur-fitur ataupun aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk jualan online Jadi kita tuh kayak gak usah ribet gitu loh Bisa buy aplikasi apapun Walaupun kalian rumahnya misalkan di Jakarta Mau kirim ke Bali kemana-mana itu udah bisa Walaupun dropship guys Karena ada beberapa aplikasi yang mendukung Untuk para dropshipper kayak gitu Oke kembali lagi ya ke Shopee Jadi tips kalau misalkan kalian nih Pengen cari supplier yang oke banget Harganya oke Kemudian kualitas produknya juga oke Caranya seperti ini Misal kalian mau jualan apa Kalian tentuin mau fashion Mau makanan Atau misalkan mau peralatan rumah tangga Mau elektronik Mau peralatan ibu dan bayi Atau misalkan mau peralatan-peralatan Estetik-estetik Misalkan kayak piring estetik Peralatan masak estetik gitu-gitu Itu bisa banget cari disini guys Karena di Shopee tuh bener-bener super lengkap banget Yang penting kita pinter-pinter aja Cara mengolah Atau cara mencari toko yang oke banget gitu Misal kalian mau jualan fashion aja ya Karena fashion kan bener-bener kayak selalu up to date Gak pernah mati gitu ya guys Kayak tiap bulan tuh pasti aja ada pembaharuan Kayak baju lah atau kerudung lah Atau misalkan kayak muslim lah Maksudnya kayak baju muslim gitu ya kan Atau misalkan kayak kemeja-kemeja Itu tuh kayak setiap bulan Pasti aja ada pembaharuan-pembaharuan fashion-fashion Makanya aku bilang Jualan fashion tuh kayak lumayan cepet juga larisnya Tapi lumayan bingung juga Karena memang setiap bulan selalu aja Ada produk yang terbaru Dan ter-up to date Mengenai produk fashion Contoh ya kita misalkan kemeja Kita mau jual kemeja guys Nah kemejanya kalian harus tentuin Mau kemeja wanita kah? Mau kemeja pria kah? Gitu ya kan Nah misalkan kita kemeja wanita ya Biasanya kan yang banyak belanja online tuh wanita guys Kita harus tentuin target Misal di kontak kalian Atau misalkan kalian tuh mau share Produk yang mau kalian jual tuh di sosial media Misalkan WA Nah kontak kalian tuh kan banyak cewek-cewek Misalkan itu kan mereka pasti Senang beli online Kalian juga harus tentuin targetnya guys Kayak gitu ya Nih misalkan nih munculnya kan nanti kayak gini nih Misalkan kalian ketik kemeja wanita Pasti disini banyak banget muncul Produk-produk kemeja guys Caranya Nih disini kalian bisa lihat Deretannya itu ada yang terkait Terbaru Ada yang terlaris Dan ada harga Kalian pilih terlaris guys Karena yang terlaris itu Berarti produknya super duper Laris banget disini Otomatis Harganya pun terjangkau gitu Nah kalo misalkan udah klik yang terlaris Itu kan pasti munculnya itu Ya ini ya Kayak gini Terus guys Kalo misalkan kalian mau otak atik harga Disini ada harga Itu kan ada panah ke atas Kemudian ada panah ke bawah juga guys Kalo panah ke atas itu Tandanya Bentar aku cross check dulu Aku salah penyampaian Oh jadi kalo panahnya Tadi ke atas Panahnya ke atas itu Dimulai dari harga terendah Ke harga tertinggi gitu Nih nanti kalo semakin scroll-scroll Ke bawah itu Semakin harganya tinggi guys Gitu Terus kalo misalkan Pengen produknya yang harganya mahal Klik aja Nanti panahnya ke bawah Nah ini semakin Ini semakin mahal guys nih Harga-harganya yang mehong-mehong Tapi Karena kita targetnya itu Ya harga ramah di kantong Pengen banyak orang beli Kita pilih harga yang oke Yang ramah di kantong ya guys Terlaris Biasanya sih aku Cukup yang terlaris aja Jadi biasanya aku cari produk tuh Yang terlaris aja gitu Gak usah otak-otak harga guys Karena disini akan muncul Dengan sendirinya Berarti yang terlaris tuh Biasanya ramah di kantong Murah gitu Kita coba cek nih Kalian bisa liat Ini Kemeja wanita linen Harganya 55 ribu Terjualnya 1 ribu ya Terus Ini juga sama nih 54 ribu Ini 55 ribu Kita coba cek yang ini Nah ini tuh harganya 55 ribu 500 Kemeja wanita linen Oversize Ini Penilaiannya 4,8 Terjualnya 10 ribu ya guys Ininya kalian harus Harus yakin Ini tuh udah star seller Berarti Udah lumayan oke Penilaiannya juga 4,8 Berarti udah oke Harga juga 55 ribu Berarti udah ramah di kantong ya Maksudnya gak Harga 200 ribu Harga 300 ribu Pokoknya sesuaikan Dengan kualitas gitu Terus kalo misalkan Kalian mau make sure Ini tuh bener gak sih Produknya bagus Cakep gak sih gitu Kalian bisa klik aja Untuk Ini tuh Untuk kayak penilaian-penilaiannya Guys Ini tolak ukur kalian Kalo misalkan kalian mau liat Produknya itu oke banget Menurut kalian Atau enggak gitu Karena biasanya di kolom komentar Orangnya jujur-jujur guys Kayak misalkan Produknya jelek Produknya bagus gitu Itu kalian Bisa saring Atau bisa filter Dari sini guys Dari Penilaian-penilaian orang Baru deh kalian Menyimpulkan bahwa Produk ini Kualitasnya bagus Atau enggak Walaupun penilaiannya Misalkan 4,8 Atau misalkan 4,9 Tapi Tidak sesuai dengan kriteria Kalian Misalkan Ah jelek ini tuh Gitu maksudnya Itu gak masalah Kalian bisa cari produk Yang lain gitu Tapi kalo menurut aku Ini tuh dengan ukuran Apa namanya Dengan Harga 55 ribu Kemudian terjualnya udah 10 ribu Dan penilaian dari orang Tuh pada oke-oke banget Menurut aku udah lumayan banget Kalian bisa jariin ini Sebagai supplier guys Jadi kalian bisa Misalnya nih ini Kalian harga dapet 55.500 ya Dari Shopee Kalian bisa up Misalkan 5 ribu Jadi 60 ribu Tapi kan kalian bisa dapet Dari free ongkir 10 ribu Misalkan Jadi kan total 15 ribu tuh Sekali Dapet untung Itu menurut aku Masih masuk Di harga pasaran Maksudnya masih Ya harga 60 ribu Buat kemeja Masih oke guys Masih Masih di range Penjualan Yang Apa namanya Masih bisa bersaing lah Di harga Untuk kemeja Jangan sampai kalian Menjual kemeja Kayak gini Misalnya 100 ribu Orang mana mau beli Kalian juga harus ukur Dengan harga pasaran Yang ada Supaya Barang yang kalian jual Bisa tetep Oke Maksudnya Tetep muter Gitu loh Modelnya Kayak gitu Walaupun kalian Gak pake model Cuman nge dropship doang Tapi seenggaknya kan Kalian pengen dapet untung Jadi walaupun Untungnya dikit Gak masalah Yang penting Kalian bisa menjual barang Kayak gitu Kalau sistem dropship Seperti itu guys Jadi gak usah Untung banyak-banyak dulu Yang penting Orang tau dulu Bahwa kalian tuh Menjual produk ini Produknya tuh bagus Banyak langganan Itu dulu deh Targetnya Untuk pertama Nah itu adalah caranya Kalau misalkan Kalian mau Nyari supplier Next Misalnya mau cari supplier Peralatan rumah tangga Bisa banget Misalkan kalian Mau jual teflon Biasanya kan Ibu-ibu Demen banget nih Amai yang gini-gini Kalian bisa tawarin Produk-produknya Berarti ke orang Yang udah berumah tangga Ya gak sih Walaupun misalkan Di kontak kalian kan Gak semua Misalnya kayak Gak semua Anak sekolahan Gak semua Misalkan Anak remaja Itu kan pasti random kan Ada yang ibu-ibu Bapak-bapak Jadi kalian juga bisa Random posting Untuk Jualan gitu Gak usah baju doang Bisa random aja Bisa peralatan rumah tangga Peralatan ibu dan bayi Misalnya Kayak sepatu anak Atau misalkan Baju anak yang lucu-lucu Itu gak masalah Yang penting Kalian bisa jualan Dropship Bisa dapet duit Kayak gitu Dan untuk Caranya sama-sama ya Kayak yang tadi Aku jelasin Nih misalnya kalian Mau filter dulu Gak masalah Cuman kalau misalkan Biasanya yang terkait Dan terlaris Di Shopee Itu udah yang paling Kualitasnya bagus guys Jadi kalian misalnya Coba klik aja dulu Nih misalnya kayak gini Ini udah muncul ya Regulasi anti lengket Rp79.000 sampai Rp84.900 Untuk range harganya Ini udah Shopee Mall Udah oke banget Dan penilaiannya juga Rp4.800 Dan kalian lihat guys Ini penilaiannya juga oke Oke banget Banyak yang ngasih bintang 5 Pokoknya seperti itu Mau make sure produknya bagus Atau enggak Bisa dilihat di kolom komentar Nah itu caranya ya Kalau misalkan kalian Mau cari supplier terbest Atau supplier Terkualitas oke Maksudnya kayak Kualitasnya tuh paling oke Kayak gitu Seperti itu Kalau misalkan kalian Mau cari lagi Misalnya kayak info terkait Misalnya nih Ini info terkaitnya Itu misalkan tentang Anti lengket Mini panci Nah scroll ke bawah Nah nanti tuh bakalan muncul guys Ini tuh produk-produk terkait Yang sejenisnya Misalnya kayak wajan-wajan Panci-panci Kayak gitu Jadi ketika kalian Masih mau mencari produk Yang sejenis Scroll aja ke bawah Kayak gitu Tertinggal cari deh kalian Untuk supplier Yang menurut kalian oke Oke guys Itu dia ya caranya Tips dari aku Untuk cari supplier Super oke Dan kualitas oke Kemudian harga ramah Di kantong juga Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa like, komen, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye 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 bye